Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi untuk perkuliahan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang obat pelumbuh otot atau maskel relaksan drugs nanti akan ada tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa silahkan untuk jawaban singkatnya ditulis di kolom forum dan untuk jawaban lengkapnya di upload di tantung quiz oke untuk tugasnya nanti akan saya berikan di pertengahan atau di akhir perkuliahan kita mulai untuk obat pelumbuh otot jadi kita kalau berbicara dengan obat membicarakan atau kita memperahas tentang obat pelumbuh otot jadi kita akan melihat bagaimana obat ini sangat bermanfaat untuk anestesi general atau untuk tindakan-tindakan general anestesi jadi ini salah satunya ketika diberikan otot pelumbuh otot ini tubasi akan menjadi lebih mudah dan bermanfaat selama pembedahan dan kontrol ventilasi kalau mas otot yang ideal ini seperti golongan non-depolarisasi onset dan durasinya cepat metabolismenya tidak aktif dan efek terhadap kordiofaskuler tidak ada tidak histamin relis tidak menyebabkan pelepasan histamin dan dapat dinetalkan dengan antikolinergic jadi kalau kita klasifikasikan menjadi dua yaitu adalah golongan depolarisasi dan yang kedua adalah ada yang golongan non-depolarisasi golongan depolarisasi ini seperti susinelkolin dan ada dekamitonum ada dekamitonium untuk susinelkolin atau suksametonium klorid ini menghasilkan depolarisasi pada memberan post-junctional dan manifestasi pertamanya akan terjadi kontraksi otot skeletal atau skeletal yang dikenal dengan vasikulasi tapi lebih lanjut lagi terbukanya saluran ion yang akan meningkatkan konsentrasi plasma dari kalium sekitar 0,5 Meq per liter dosisnya ini sekitar 1-1,5 mg per kg berat badan dengan onset 0,5-1 menit dan durasi 5-10 menit oke untuk lebih lanjut nanti kita jelaskan nanti untuk masing-masing obatnya kemudian yang kedua ada klasifikasi non-depolarisasi ini terbagi menjadi dua ada yang long acting dan ada yang intermediate untuk long acting ini yang pertama ada pancuronium ada D-tubukuranin ada galamin ada metokurin ada deksokurium ada pipekurium sedangkan untuk yang intermediate ini ada atrapurium ada pekuronium ada mifakurium ada rocuronium ada rocuronium lanjut yang berikutnya terkait dengan ciri-ciri kelumpuhan untuk yang depolarisasi untuk yang depolarisasi ciri-ciri kelumpuhannya yang pertama adalah vasikulus otot tidak terjadi vasikulus otot atau terjadi kejang otot kemudian berpotensiasi dengan antikolinesterase dan tidak menunjukkan kelumpuhan yang bertahap pada perangsangan tunggal atau tetanik dan yang keempat adalah belum ada antagonisnya kemudian yang kedua adalah non-depolarisasi ini tidak terjadi vasikulus otot atau tidak terjadi kejang otot kemudian kelumpuhan otot yang bertahap pada perangsangan tunggal atau tetanik dan untuk potensiasinya ini dengan anestesi inhalasi hipokalomi dan hipotermi dan ini sudah ada antagonisnya yaitu diantagonis oleh antikolinesterase nah kita lanjut ya kita mulai untuk sesinilkolin ya ini sekidiaan ini larutan 2% ya dalam 5 cc kemudian untuk bubuk 100mg ya di larutan 2% kemudian untuk pelumpuh otot yang gak pendek ini paling lama 5 menit ya untuk mempermudah intubasi ya dan untuk reposisi tulang misalkan fraktur atau luk sesio kemudian dapat juga untuk pemeliharaan relaksasi otot ya untuk kontinu per infus tapi memang efeknya keunggulannya lebih lama kemudian menyebabkan pasifikulasi otot yang dapat kita kurangi ya dengan cara prekularisasi ya pemberian pelumpuh otot non depolarisasi seperempat dosis sebelumnya kemudian untuk dosis intubasinya 1-2 mg per kilogram berat badan per ifri ya secara ifri kemudian yang sudah kita sebutkan tadi ya memang 1-2 mg atau 1-1,5 mg per kilogram berat badan kemudian untuk infus kontinunya bisa menggunakan 1 mg per cc atau 1-2 cc per 3 menit kemudian untuk inaktif oleh pseudokolispirase ini onsetnya 1-2 menit dan durasinya 3-5 menit nah untuk susunil kolin sendiri ini memang yang sudah kita jelaskan terbukanya seluruh ion yang akan meningkatkan konsentrasi plasma dari kalium sekitar 0,5 mq per liter kita lanjutkan yang berikutnya adalah terkait dengan efek samping untuk efek sampingnya adalah menyeri otak pasca pasrikulasi kemudian terjadi berdikadi terutama setelah pemberian berulang kemudian terjadi hipokalemia terutama pada luka bakar trauma neurologi maupun muskular disorder dan terjadi stamina release nah ini mencetuskan serangan asma dan terjadi peningkatan tekanan intraokuler dan tekanan intrakranial yang dapat dikurangi dengan pemberian sedatif sebelumnya kemudian bisa menyebabkan malignan hipertermi untuk susunilkolin sendiri ini menghambat dengan cara menimbulkan depolarisasi persisten pada lempeng akhir saraf karena susunilkolin ini bekerja sebagai antagonisnya dari asetilkolin tetapi tidak segera dipecah seperti halnya dengan asetilkolin nah dan susunilkolin ini mempunyai perbedaan penting dengan obat pelumpuh otot yang lain yaitu dengan dalam kecepatan dan lama kerjanya kemudian yang berikutnya adalah pelumpuh otot non-depolarisasi ini kegunaannya untuk memudahkan tindakan laringoskopi dan intubasi terakhir kemudian relaksasi otot sebelum pembedahan laparotomi atau reposisi dan selain itu juga memudahkan nafas kembali menghilangkan spasme laring dan refleks jalan nafas dan mencegah fasikulasi pada pemakaian obat depolarisasi nah ini contoh pembaharannya terkait dengan pelumpuh otot yang non-depolarisasi nah ini bagian reseptornya nah ini molekul izate ini molekul izate yang non-depolarisasi ini adalah yang hitam ini adalah molekul azadilfolin ini adalah reseptornya oke kita lanjutkan untuk obat depolarisasi yang pertama yang kita bahas adalah pancukorium atau pancukorium lumida atau obatnya ada paplon nah ini banyak dipakai ini di dalam ampul terdapat yang berisi 2 mili terdapat 2 miligram per cc kalau misalkan 2 mili liter satu ampulnya 20 mili liter kalau misalkan satu ampul isinya adalah 4 mili gram ini steroid sintetis dan ini termasuk non-depolarisasi cara kerjanya ini kompetisi dengan asetilfolin seperti yang sudah kita lihat di gambar ini jadi sering berkompetisi antara asetilfolin dengan obat-obat non-depolarisasi kemudian untuk onsetnya sekitar 2-3 menit durasinya sekitar 30-40 menit berikatan kuat dengan protein plasma fraksi globulin nah untuk terjadi juga efek kumulatif jadi harus hati-hati pada pemberian berulang nah untuk dosis maintenance-nya ini atau merumatan ini harus digurangi dan diperpanjang terutama pada gangguan dari fungsi ginjal jadi harus digurangi terutama pada gangguan fungsi ginjal kemudian untuk efek pelepasan histaminnya ini tidak tidak ada atau tidak terjadi efek pelepasan histamin atau mungkin hanya sedikit jadi ini baik digunakan untuk pasien yang mengalami asma untuk pancuronium bromida sendiri ini merupakan aminus steroid yang sudah kita sebutkan dan ini sedikit menimbulkan pelepasan histamin tapi memang obat relaksan ini paling tidak pernah menimbulkan reaksi anafilaktik yang berat dan sedikit menembus sawal prasenta ini memiliki efek kumulatif pada pemberian berulang sehingga dosis serumatan harus digurangi dan untuk selang waktu pemberian diperpanjang dan tadi sudah kita sebutkan untuk onset kemudian durasinya nah kemudian untuk inotropic nya ini juga ada inotropic efek inotropic nya ini ada dan menyebabkan hipertensi karena terjadi kontraksi otot jantung atau meningkatnya kontraksi otot jantung ini juga menyebabkan paki krati ini termasuk fagolitik dan sekitar 15-30% metabolisme ini terjadi diacetilasi kemudian untuk sekresi sekitar 60-80% diginjal dan 20-80% diembedu untuk dosis awalnya sekitar 0,08 sampai 0,12 atau 0,08 sampai 0,1 miligram per kilogram berat badan dengan pemberian konsep sekitar 3-5 menit atau ada yang mengatakan 2-3 menit ada yang mengatakan 3-5 menit dengan durasi 30-40 menit kemudian untuk kontraindikasi yaitu pada pasien yang mengalami gagal ginjal untuk rumatan dari setengah dari dosis awal kemudian untuk intubasinya 0,15 miligram per kilogram berat badan kita kita lanjutkan bagaimana efek dari pancukronium atau pancukronium ini pada keadaan hipokalemi ini akan meningkat kemudian kemudian pada hipermagnesia hipoproteinemia kemudian ada hipokalsemia dehidrasi asidosis hipergapnia ini akan meningkat efeknya termasuk ada miastenia gratis pada gangguan fusi dan pada anestesi yang dalam maka efek dari pancukronium akan meningkat kita lanjutkan yang berikutnya adalah atrakorium atrakorium ini kalau di rumah sakit ini sangat sering sekali digunakan ini dalam satu ampul ada sekitar 2,5 sampai 5 mililiter ini isinya 10 miligram per cc atau 10 miligram per 1 mililiternya kemudian untuk strukturnya ini adalah benzilisokuinolin dan ini memang punya beberapa keunggulan itu terkait dengan metabolisme terjadi pada plasma darah tidak tergantung pada fungsi hati dan ginjal kemudian untuk efek kumulasinya tidak ada pada pemberian berulang dan untuk dosis intubasi atau relegasi oktol ini sekitar 0,5 sampai 0,6 miligram per kilogram berat badan lewat intravena kemudian untuk perumatannya 0,1 sampai 0,2 miligram per kilogram berat badan dan untuk onset ini sekitar 3 menit durasinya 15 sampai 35 menit dan reversible oleh anti cholinus terasa untuk ultra kodem sendiri yang tadi yang sudah kita sebutkan struktur benzilisokuinolin ini yang berasal dari tanaman kleontis kleontopel tanrum yang tadi yang sudah kita sebutkan tidak tergantung pada fungsi hati dan ginjal untuk metabolisme dan untuk intubasi sekitar 2 sampai 3 menit kemudian untuk lama kerjanya sudah durasinya 15 sampai 30 menit dan untuk dosis untuk intubasi 0,5 miligram per kilogram berat badan kita lanjutkan untuk atrakorium sendiri ini tidak terpengaruh oleh defisiensi pseudokolin serase dan mempunyai efek sampingnya yaitu pelepasan histamin ini baik digunakan atau bisa digunakan pada pasien yang mengalami pembuan fungsi ginjal hepar maupun pada orang tua kita berlanjut yang berikutnya kita lanjutkan mifacurium mifacurium ini atau mifacron dalam di kemasan obatnya dalam ampul ini sekitar 5-10 mililiter dalam satu ampul isinya 5-10 mililiter yang 1 mililiter terdapat 2 miligram mifacurium kemudian ini termasuk short acting untuk mifacurium kemudian inaktif oleh pseudokolinesterase dan mempunyai apa namanya efek histamin release atau pelepasan histamin walaupun sedikit bahkan kadang-kadang tidak terjadi pelepasan histamin kemudian untuk efek fakulitiknya tidak ada untuk efek samping yang lain yaitu untuk prolong duration pada atipical yang ini terjadi penurunan pseudokolinesterase selanjutnya untuk onsetnya sekitar 30-40 detik maksimal 3-4 menit untuk durasinya sekitar 12-20 menit ini bisa dilakukan pada saat intubasi atau operasi yang singkat dan dosisnya untuk intubasi sekitar 0,15 sampai 0,25 miligram per kilogram berat badan dan untuk rumatannya 0,1 miligram per kilogram berat badan ini 10 sampai dalam waktu 10 sampai 15 menit lanjut untuk fecuronium untuk fecuronium atau norcuron ini untuk fecuronium merupakan golongan dari homolog pancuronium bromida yang berkekuatan lebih besar dan lama kerjanya singkat nah ini tidak memiliki akumulasi pada pemberian berulang dan tidak menyebabkan perubahan fungsi kardiofaskuler yang bermakna untuk kemasannya yaitu dalam ampul berisi 4 miligram powder atau bubuk fecuronium kemudian pelarutnya bisa dengan menggunakan aquades kemudian atau NACL atau ringan laktat atau dextrosa 5% banyak 2 mili liter jadi misalkan diberikan apa diencerkan 4 miligram ya maka diencerkan dengan 2 mililiter jadi 2 miligram per mililiter jadi kalau 2 gram per mililiter kalau 4 miligram berarti 2 mililiter nah ini untuk termasuk steroid non-dapolarisasi dari yang sudah kita sebutkan homolog pancuronium kerjanya ini berkompetisi dengan asetir kolin nah terjadi tidak terjadi reversibel dengan asetir kolin dan tidak terjadi pelepasan histamin ya ini baik untuk pasien asma untuk eliminasinya 20% di ginjal dan untuk eliminasi sebagian besar di hati tidak menyebabkan perubahan kardiovaskuler yang bermakna dan untuk dosi dosisnya 0,08 sampai 0,1 miligram per kilogram berat badan untuk rumah tanya 0,03 sampai 0,05 miligram per kilogram berat badan untuk konsitnya sekitar 2 sampai 3 menit dan untuk durasinya 20 sampai 30 menit selanjutnya selanjutnya bagaimana antagonis pelumpuk otot untuk antagonis pelumpuk otot ini ada beberapa ada neostigmin methyl sulfat atau yang sering disebut dengan prostigmin untuk obat pelumpuk otot apa namanya obat antagonis pelumpuk otot ini tidak saya terangkan secara menyeluruh karena di RPP memang tidak tidak ada jadi nanti silahkan ini untuk tambahan pengetahuan saja silahkan dibaca sendiri dan dipelajari sendiri berkait dengan obat antagonis dari pelumpuk otot untuk tugasnya silahkan kalian mencari kalian mencari karena tadi kan hanya beberapa saja untuk obat-obatannya ada senilkolin ada pangurunium ada atrakurium ada hecuronium kemudian ada lagi atrakurium amifakurium nah untuk selanjutnya tugasnya kalian cari ya tentang doksakurium ya ini kalian cari ini yang yang belum jadi kita kait dengan dekametoneum kemudian ada tubakuranin kemudian ada galamin metakurin deksakurium pipecurium dan rokuronium jadi silahkan yang sisa ini silahkan kalian rangkum saya kira itu saja semoga bermanfaat saya airi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih